Masih berikutnya, budidaya ikan sidat atau unagi bisa menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang ingin memulai bisnis perikanan karena unagi jadi salah satu sumber pangan bernilai gizi tinggi yang digandrungi masyarakat. Sudah hanya budidaya ikan, budidaya tanaman hias juga jadi salah satu inspirasi usaha yang menjanjikan. Di Jombang Jawa Timur misalnya, budidaya tanaman kaktus hias bisa menghasilkan omset puluhan juta rupiah. Lahan bekas persawahan seluas kurang lebih 3 hektare di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap ini diubah menjadi kuala budidaya sidat. Adalah Rudi Sutowo, inisiator sekaligus penggerak Koperasi Minasidat Bersatu, yang pertama kali mengajak warga desa beralih dari nelayan tangkap menjadi pebudidaya sidat. Rudi melihat potensi keuntungan yang bisa didapat dari budidaya ikan yang juga dikenal dengan unagi ini bisa membantu meningkatkan taraf ekonomi warga desa. Yang pertama adalah sidat ini marketnya ekspor. Yang kedua dari sisi harga dan keuntungan lebih tinggi gitu. Jadi bisa untuk meningkatkan taraf ekonomi baik sendiri ataupun masyarakat. Itu yang saya tertarik. Benih ikan sidat atau yang biasa disebut glass eel, jumlahnya masih melimpah di perairan Cilacap. Rudi biasa membelinya dari nelayan yang menangkap glass eel di muara sungai. Glass eel inilah yang menjadi starter atau awalan budidaya. Untuk membuat kolam layaknya habitat asli sidat, Rudi membuat kolam tanah yang dilapisi waring. Sedangkan arus air terbentuk dari penambahan kincir di tengah-tengah kolam. Rudi dan anggota kooperasi bisa memanen sidat sebaik dua kali pada setiap satu periode budidaya yang berdurasi 9 sampai 12 bulan. Ikan sidat segar dari kolam biasa dijual Rp160.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Tergantung ukuran dan kualitas. Keuntungan yang didapat dari satu kolam milik anggota kooperasi bisa mencapai puluhan juta rupiah. Meski lebih rumit dibandingkan dengan budidaya ikan lainnya, budidaya sidat bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin memulai usaha.